Intro Salam lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar Kita sekarang membahas tentang Road Safety to Zero Accident Kita memahami bahwa Suatu yang utopi atau hal yang tidak mungkin dicapai Lalu lintas tanpa kecelakaan Tetapi konteks Road Safety to Zero Accident adalah Merupakan suatu spirit kemanusiaan yang sangat besar Bahwa kita semua menyadari Sumber daya manusia adalah aset utama bangsa Kita menginginkan bagaimana bangsa ini Memiliki budaya tertib yang tinggi Ini suatu peradaban Saya mengambil suatu contoh Iklan layanan di Kepolisian Australia menggambarkan Dihalus seorang polisi dengan masyarakat Seorang polisi menanya kepada masyarakat Berapa yang ideal meninggal dalam satu tahun Warga masyarakat mungkin menjawab asal Dia mengatakan 70 orang Polisi kembali bertanya Berapa 70 orang jamnya singkat Baik kalau demikian Kita panggil arwah 70 orang yang meninggal tadi Ternyata ada istrinya, anaknya, keluarga, dan orang-orang yang dicintainya Dan warga masyarakat itu menangis Kemudian mengkoreksi Saya ralat Yang ideal adalah tanpa korban Karena ketika kita berupaya meningkatkan kualitas keselamatan Dan menurunkan tingkat fatalis korban kecilan Kita harus semangat untuk menuju zero accident Setiap angka kematian Itu ada air mata, ada kedukaan, ada kesedihan orang-orang yang ditinggalkannya Dan kecelakaan ini sosial kosnya sangat tinggi Ini pemiskinan Dan ini juga merusak mengambat atas produktivitas Dan juga tidak hanya itu Bisa mematikannya sekalian Maka kita harus peka, peduli, dan berani berpela rasa Untuk keselamatan baik diri kita maupun orang lain Road safety to zero accident Merupakan suatu semangat kita semua Untuk berusaha semaksimal Karena kita cinta akan manusia Mari kita bangun Dan kita perjuangkan Road safety Untuk laluritas yang aman, selamat, tertib, dan lancar Adalah tanggung jawab kita bersama Yang harus kita terus perjuangkan Semaksimal kita bisa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati